Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcube. Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang bikinnya cepat, rasanya enak dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara 20 sendok makan sedang. Tambahkan 200 gram tepung tapioca setara 20 sendok makan sedang. Tambahkan 250 gram gula pasir setara 15 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 800 ml air santan kelapa dengan kekentalan sedang. Masukkan bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Ini diaduknya hingga benar-benar tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, lalu masukkan ke dalam wadah dengan disaring agar tidak ada adonan yang bergeringgil. Setelah semua adonan masuk ke dalam wadah, ini kelihatan ya adonannya tidak terlalu ancer dan tidak terlalu kental. Lalu bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Jangan lupa ini sambil diaduk agar tidak ada adonan yang mengendap. Setelah adonan dibagi menjadi 6 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama, saya beri pewarna makanan hijau muda secukupnya. Untuk adonan yang kedua, saya beri pewarna makanan kuning tua. Untuk adonan yang ketiga, saya beri pewarna makanan merah ros. Untuk adonan yang keempat, saya beri pewarna makanan ungu. Untuk adonan yang kelima, saya beri pewarna makanan biru. Untuk adonan yang keenam, saya beri pewarna makanan oran. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Di sini saya sudah siapkan cetakan motif twister. Boleh gunakan cetakan apa saja. Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan minyak goreng. Setelah semua permukaan cetakan diolesi minyak goreng. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini diaduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap. Untuk adonannya, ini saya isi sampai penuh. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah sebagian cetakan diisi adonan, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Ini sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan cetakan dari kukusan. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan 200 gram kelapa parut yang sudah dikupas bersih. Saya gunakan yang setengah tua, setara setengah butir kelapa ukuran sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan satu lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Lalu kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan. Lalu angkat dan sisihkan dulu. Untuk kue yang tadi sudah diangkat, ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dikeluarkan dari cetakan. Setelah dingin suhu ruang, lalu keluarkan kue dari cetakan. Ini dikeluarkannya mudah sekali cukup dibantu menggunakan tusuk gigi seperti ini. Ini hasilnya cantik banget ya. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah ini dia, kue lumpangnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Satu resep ini menghasilkan 54 kue lumpang. Ini bisa disajikan bersama parutan kelapa. Kalau mau buat ide jualan, bisa dikemas menggunakan mica bening seperti ini dan diberi parutan kelapanya. Untuk teksturnya, ini lembut banget tapi tidak lembek. Dimakan ada kenyal-kenyalnya, nggak bikin bosen. Kalian wajib coba karena ini enak banget. Manisnya pas, ditambah gurinya parutan kelapa, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.